Assalamualaikum adik-adik Apa kabar? Hari ini ayo kita belajar bahasa Inggris bersama Kak Mia Tapi sebelum belajar Jangan lupa subscribe channel ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqni fahma Amin Assalamualaikum Back again with me, English with Mia In this video, we're gonna learn about how to make questions in the simple present tense We'll talk about the rules and the way how to change positive statements into questions There are two types of questions First, yes-no questions And second, wh questions Yes-no questions What are yes-no questions? Yes-no questions are questions with yes or no answers Jadi, yes-no questions Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Biasanya adalah pertanyaan dengan kata-tanya apakah Contohnya, apakah kamu sudah makan? Atau apakah Siti itu sahabat kamu? Jawabannya pasti ya atau tidak Oke Sekarang, bagaimanakah kita mengebuat sebuah statement menjadi sebuah pertanyaan Nah, aturannya begini Jika sebuah kalimat menggunakan verb Jadi, kalimatnya itu memiliki verb Maka, untuk membuat pertanyaan Kita memerlukan kata kerja bantu Do atau does Yang harus diletakkan di depan subjek kalimat Sementara, ketika sebuah kalimat hanya memiliki verb to be Ingat ya, verb to be Untuk simple present tense ada tiga Is, am, dan are Maka, cukup is, am, atau are yang diletakkan di depan subjeknya Jangan lupa menambahkan tanda tanya di bagian akhir pertanyaan Jelas ya? Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini Cara mengubah yes no questions Oke, ketika dalam kalimat itu memiliki verb Kalimat pertama She talks like a queen Oke, kalimat ini memiliki verb Yaitu talks Oke, talks artinya berbicara Kenapa ada S di sana? Karena subjeknya she She ini third person singular Harus ditambahkan S Oke Nah, karena ada S di sana Talks Maka, kata kerja bantu yang digunakan adalah Does, bukan do Jadi, kita pindahkan does Di depan subjeknya Does she talk like a queen? Oke, kalau kita perhatikan Talk di sana Ketika kita sudah menggunakan does Maka, talk tidak boleh Ada S-nya H, cukup talk saja Oke Contoh kedua The elephants live in the forest Kata kerja dalam kalimat ini Yaitu live Artinya tinggal Kita tidak perlu menambahkan S pada live Karena subjeknya berupa plural noun The elephants Jadi, kita Memerlukan kata kerja bantu do Untuk membuat pertanyaan Oke, yang diletakkan di depan subjeknya The elephants Sehingga pertanyaannya berbunyi Do the elephants live in the forest? Oke Sekarang Bagaimana kah cara mengubah kalimat Kalau kalimat itu memiliki verb to be? Oke Contoh kalimatnya yang pertama The sky is blue Oke Dalam kalimat ini Ada verb to be is Subjeknya adalah The sky Untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya Cukup pindahkan To be is Di depan subjeknya Apa subjeknya tadi? The sky Oke Jadi, pertanyaannya Berbunyi Is the sky blue? Contoh kedua They are twin sisters Dalam kalimat ini Subjeknya adalah They Sementara Verb to be Adalah Are Oke They are Untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya Cukup pindahkan Are di depan subjeknya Sehingga Kalimat tanyanya akan berbunyi Are they twin sisters? Sampai sini Faham kan adik-adik? The next type of question is WH question What are WH questions? WH questions are questions that start with question words Such as What? Who? Which? When? Where? Why? And how? Now How do we make questions using question words? If the questions contain verbs Then we need auxiliary verbs Do or does Jadi Cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya sama persis dengan yes no questions Bedanya Hanya pada kata tanya yang diletakkan di awal pertanyaan Contohnya begini The nurse goes to work at 5 in the morning Kalimat ini memiliki kata kerja yaitu goes Berarti nanti ketika kita mengubahnya menjadi pertanyaan Kita memerlukan kata kerja bantu does Oke Sekarang kita pilih question word yang sesuai Question word yang sesuai adalah when Misalnya So When does Setelah itu kita masukkan subject When does the nurse go to work? Contoh selanjutnya We have a sandwich for breakfast everyday Oke Kalimat ini memiliki kata kerja yaitu have Berarti nanti ketika kita mengubahnya menjadi kalimat tanya Kita memerlukan kata kerja bantu do Oke Sekarang kalimat tanya yang sesuai misalkan What Jadi kita menulisnya What do Kemudian diikuti oleh subjeknya Subjeknya yaitu we What do we have for breakfast everyday? Okay Oke Now WH questions with verb to be Contoh yang pertama Misalnya Half is is 11 years old Subjek dari kalimat ini adalah have is The to be yang digunakan adalah is Sementara Untuk kata tanya yang sesuai yaitu how old Kalimat tanya-nya akan berbunyi How old is hafiz? Jadi question word dulu Kemudian diikuti oleh to be is Kemudian subjeknya yaitu hafiz Contoh selanjutnya My mother is mad with me Jadi my mother adalah subjeknya To be yang ada dalam kalimat ini adalah is Kata tanya yang sesuai yaitu why Yang artinya kenapa atau mengapa Jadi kalimat tanya-nya akan berbunyi Why is your mother mad with you? Jadi me diubah menjadi you Oh ya Pengecualian untuk kata tanya what and who Yang menanyakan subjek Kita tidak memerlukan kata kerja bantu Do atau does Jadi langsung saja dengan verb-nya Contohnya Who makes your breakfast? What makes you sad? Now let's analyze the mistakes in the following questions Jadi We are Karena subjeknya you Yang benar adalah Why are you sad? Pertanyaan yang kedua Where you live? Kalimat ini juga ada yang kurang Kira-kira apa ya? Ya Yang kurang adalah Ayo Ayo Di sini ada kata kerja Live Berarti kita memerlukan kata kerja bantu Do Where do you live? Kalimat ketiga Kalimat ketiga Why does city always smile? Kalimat ini salah Kenapa? Karena Smiles Sudah ada kata kerja bantu das Tapi masih menggunakan S Yang benar Why does city always smile? Pertanyaan selanjutnya When does you play badminton? Kalimat ini salah Kenapa? Karena menggunakan Kata bantu Kata kerja bantu yang salah Das Seharusnya kita menggunakan Kata kerja bantu do Karena subjeknya adalah You Pertanyaan selanjutnya What is she eat for dinner? Kalimat ini salah Karena Di situ ada kata kerja Eat Kenapa memakai To be is? Yang benar Kita harus memakai Kata kerja bantu Das Pertanyaan yang terakhir Which one do you like? Kalimat ini salah Karena Subjek you Tidak mendapat Tambahan s Lagipula Di situ kan sebenarnya Sudah ada Kata kerja bantu Do Maka Verb selanjutnya Seharusnya Berbentuk Infinitive verb Atau Kata kerja Dasar Alhamdulillah Selesai sudah Belajar kita Kali ini Semoga Apa yang kita Belajari Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sudah menonton See you again next time Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax